Republik Vanuatu didirikan di atas nilai-nilai tradisional, prinsip-prinsip dasar Kristiani, dan kepercayaan rakyatnya kepada Tuhan. Vanuatu negara yang indah dengan banyak pulau dan penduduk dari beragam kelompok etnis serta bahasa. Pulau-pulaunya terdiri dari pantai berpasir hitam dan putih dengan terumbu karang yang indah, dengan ikan-ikan yang berwarna khas tropis. Hutannya penuh dengan berbagai jenis burung, flora dan fauna yang indah, serta air terjun spektakuler. Hari Doa Sedunia adalah suatu gerakan oikumenis global yang diperakarsai oleh kaum perempuan Kristen oikumenis internasional. Hari Doa Sedunia atau HDS ini dilaksanakan dengan moto Inform Prayers and Prayerful Action. Jadi maksudnya melalui doa yang bersama di-share tersebut, gerakan ini mencari cara untuk bertindak dalam solidaritas dengan perempuan dan dengan komunitas yang membutuhkan. Tahun ini tema dari HDS adalah Build on a Strong Foundation. Jadi perempuan Kristen di negara Vanuatu yang menyusun materi HDS ini mengajak kita untuk bergabung dalam suatu seruan iman untuk direnungkan dengan sungguh-sungguh saat kita merefleksikan komitmen pribadi dengan atau melalui merenungkan rumah seperti apakah yang akan kita dirikan. Jadi kita mendengarkan suara mereka melalui kebaktian bersama yang mengundang kita untuk fokus pada cerita Alkitab dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 di mana Yesus bercerita tentang kerajaan surga dengan menggunakan gambaran sebuah rumah dan tanah tempat rumah itu dibangun. Memilih tanah untuk membangun rumah merupakan satu keputusan penting bagi masyarakat Vanuatu. Kombinasi pertimbangan medan dan iklim sangat penting di negara kepulauan tropis yang terletak di samudera Pasifik Selatan tersebut yang sangat rentan terhadap gempa bumi, siklon, letusan gunung berapi dan naiknya permukaan laut. Dan salah satu hal untuk tahun ini kita pelajari dari perempuan Vanuatu adalah bahwa tanah bagi rakyat Vanuatu ibarat seorang bunda atas bayinya. Dalam tema tahun ini cerita Yesus tersebut hikmat yang membangun rumah berasal dari mendengar dan bertindak atas firman Tuhan yaitu kata-kata cinta. Ini adalah landasan di mana para saudara-saudara kita dari Vanuatu memanggil kita untuk membangun rumah kita, bangsa kita, masyarakat kita dan akhirnya bersama membangun dunia. Biro Perempuan dan Anak PGI juga mengajak kita semua untuk bersama-sama berjuang bagi sesama khususnya bagi perempuan dan anak yang rentan mengalami diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan untuk mewujudkan dunia yang bebas dari kekerasan. Perempuan-perempuan Vanuatu yang sungguh luar biasa membangun keluarganya dalam dasar yang kuat dan dengan hikmat pengertian dan kesabaran. Untuk negara kita bagaimana kita memperjuangkan rancangan undang-undang untuk berlindungan pekerja rumah tangga dan juga rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Biarlah kita berjuang untuk itu semua. Selamat Hari Doa Sedunia Tata Ibadah Hari Doa Sedunia 2021 dapat juga diunduh di website PGI dan Biro Perempuan dan Anak seperti yang tertera di bawah ini. Mari kita merayakan Hari Doa Anak Sedunia tahun 2021 bersama teman-teman kita Anak Sekolah Minggu dari Vanuatu Shalom! 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 Shalom!